Terima kasih. 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 Nanti pada ketika akan diadili orang-orang, itu mereka matanya pendirikan, takut. Lalu bulan itu tidak ada penyanyarnya. Lalu bulan dan matahari menjadi satu. Juga panas sekali. Lalu mereka berada bilang, ada apa ini? Mari kita lari ke mana ya? Pada hari itu, ada tujuh golongan orang yang akan mendapat perlindungan. Apalagi sekarang yang belum susah. Ini sama saja untuk sekarang bisa, untuk nanti bisa. Pertama itu Imamun Adil. Imam atau pimpinan atau ketua, yang adik. Lalu keduanya, dan pemuda yang rajin atau betul ibadah kepada Allah. Lalu nomor tiganya, dan orang yang hatinya terkait atau terkaut dengan masyid-masyid. Nomor empatnya, dan orang-orang yang berkumpul, berkumpul, berkasih. Lalu nomor empatnya, dan orang yang diadak untuk bermesum atau yang baik, orang baik oleh seorang yang cantik dan kaya, negara, negara, tapi dia menolak dan mengatakan, ini akavullah. Saya takut kebalik. Lalu nomor enggak, nomor enggak orang yang bersyukur tapi dirahasiakan. Jadi tidak dikeluarkan. Lalu nomor tujuhnya, orang yang ingat kepada Allah, orang yang mikir kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Lalu pada waktu itu, ingat kepada Allah, lalu kefadat ayinahu, kedua matanya akan hangis. Pada suatu saat yang apa lagi sekarang di dunia yang tidak dahsyat. Jadi ini berlaku untuk di zaman sekarang juga. Monggo, selanjutnya mas. Halo. Sudah, selanjutnya mas, nomor dua mas. Ya, jadi imamun adil. Jadi orang golongan pertama itu imamun adil. imam yang ada, ada Pak Muralidan, ada banyak orang lah. Kalau enggak salah, saya juga ada. Oke, terus mas. Assalamualaikum. Isinya mas? Slide ke-2 mas. Slide setelah ini, imamun adil ini. Imamun adil, imam atau pembimbing yang adil. Oh belum, belum. Imam pembimbing yang adil itu, imam itu namanya imam-imam pemerintahan, imam desa, Juga yang namanya imam, imam, apa itu, kita sendiri menjadi imam. Kita, walaupun bukan pemimpin, juga sebetulnya pemimpin terhadap kita, keluarga kita. Tapi juga pemimpin terhadap diri-kirita sendiri. Lalu, ya apa itu, dan kalau adil, yang namanya adil itu, kalau adil itu amat sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Sehingga di dalam, di dalam surat, apa itu, Anesha, dan 58-an, dan mengatakan, Kalau mengandalkan hukum antar manusia harus dengan adil. Lalu, saking pentingnya adil, berlaku adil itu, dalam Quran itu disebutkannya, dalam surat Al-Maidah 5, ayat 8, dikatakan, Berlakulah adil, berlakulah adil. Ya itulah, jadi kalau kita tidak adil, taqwanya jauh, gitu. Sehingga di dalam Al-Quran itu, kalau kita khutbah itu, kalau kita khutbah itu, mesti ada, Innaullah hayyya'nurubil admi wa'li'an. Itu, memerintahkan kita adil. Adil itu sifatnya amat sangat mulia, hingga tidak masuk, golongannya, istimewa ini, nanti pada hari, kenapa Nasdian ya perlu diantar. ini dulu, aku rambut taqwa, aku rambut taqwa. Allah ta'amalun. Oke, itulah. Ya, ayo terus. Yang kedua, tadi ada mana Pak? Anak muda yang biat beribadah. Ya Pak, ini. Anak muda yang biat beribadah. Ini contohnya, ini yang sedang camping, sedang belajar karena sekolah alam. selamat menikmati. dan semuanya kan dari Allah SWT. Ini sedang cuaca, mendung di Jakarta ini. Om Abad nanya mendung lagi. Ini tadi. Yang hebat. Giat beribadah. Jadi bukan hanya gurah-gurah saja. yang namanya ibadah itu, dimana-mana yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan itu, kalau untuk Allah itu namanya ibadah. Sehingga ada. Tadi semuanya katakan, orang iksan itu, orang yang menyebutkan Allah. Tapi juga yang itu selalu iksan. Selalu ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, sekarang tidak melihat Allah. Tapi Allah melihat kita. lalu yang selanjutnya, surat al-jumnah itu mengatakan, tidak akutir itu selat, fantashiru fil ardi, pebukumi batriya. Sehingga orang yang cari fadulloh. Jadi ijad saja. Lalu kalau di masjid saja, siapa yang memberikan makan, bagaimana cari makan, dan sebetulnya. Jadi ibadah itu, apapun yang kita kerjakan, kalau itu lillahi ta'ala, itu namanya ibadah. Dan sebaiknya kalau kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, harus dinyati dengan niat ibadah. Kita mencari nyafkah untuk anak istri, untuk anak-anak, ibadah itu namanya. Sebab itu wajiban suami untuk memberikan makan. Itu namanya ibadah. Insya Allah kita mendapat pahad. selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Masih Assalamualaikum. 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 Sampai jumpa lagi. Yang nomor tiga belum kelihatan, tapi ya itu tadi nomor tiga, selalu kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat sholat. Jadi orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, sama saja orang yang selalu ingat untuk sholat. Sebab kita tahu sholat itu amat sangat penting. Terus kan, nomor tiga itu isinya. Sebab sholat itu amat sangat pentingnya. Orang yang meramekan musik. Terima kasih telah menonton. Itu sampe belum kelihatan, itu power poinnya belum kelihatan. Orang yang selalu ingat untuk sholat. Dimana pun diperhatikan dengan bicara aman. Sudah waktunya sholat, kita harus cari sholat. Cepat, 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 cepat. Orang yang tadi saya katakan, Inna ma'ayamur masjidullah. Man'amil al-akhrat ta'bad. Ayat masjid. Jadi sholat itu merupakan tiang agama. Soko gurunya sholat. Kalau sholatnya didirikan. Didirikan. Berarti bagus. Kalau harus ada. Harus ada. Tapi yang namanya sholat. Itu harus positif kepada kita yang sholat. Kita misalkan Inna sa'adha. Jadi berbuat mungkar dan mungkar jalaika. Amin. Nah kalau tidak ada. yang tiangnya Soko gunera ono misalkan anak 4 Soko 5 6 9 8 9 9 10 Saling berkasih karena Allah, berkumpul juga karena Allah, kalau berpisah pun karena Allah. Ini seorang berkasih, berkumpul dan berpisah karena Allah. Saling berkasih karena Allah, bukan cinta. Kita bersenang juga karena Allah. Dan yang baik yalah kalau kita berkumpul-kumpul. Saling berkasih. Saling berkasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berkumpul. Sebetulnya begitu. Apa itu? Kalau kita berkumpul kebaikan. Apalagi ada surat Al-Asr yang mengatakan, kalau kita orang-orang. Itu orang-orang yang baik gitu. Kalau kumpul sering mengatakan. Masalah. Untuk membaca. Semoga berkumpul. Ada yang mengingatkan. ketawa sopil hafda. Oke. Monggo. Selamat datang. Nah. Nomor lain. Terima kasih. Tidak. Saya punya alam. Namba. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangat bagus itu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati kepada Allah dimanapun kamu beri Allah tidak ada secara fisik tapi Allah selalu melihat apa yang kita terjaga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati di tangan di tangan kalau pamer itu nanti salah satu cara untuk agama kita hilang seperti sejarah seperti sejarah surat al-ma'un siapa yang mendirikan agama siapa yang mendirikan agama jadi sifat sifat yang suka pamer orang-orang yang suka pamer sifatnya itu kalau dengan diri sendiri tidak ada orang lain dia malah dia suka dipuji-puji paling suka dipuji orang yang terakhir nomor tujuh tadi nomor tujuh nomor tujuh itu orang yang ingat kepada Allah pada gelapan malam 高el kol yan hadis bunis fafadud aynahu lalu perlindung ya man . Isinya itu Isinya ini Ber Kepala kepada Robmu dengan Togorongan suara Yang direndahkan Orang itu sudah ingat ini Sehingga kalau dia Tidak ada Yang benar kalau Islam itu Kalau berdoa itu jangan keras-keras Apalagi harus pakai Pengeras suara Ini malah dosa Mengatakan kalau tidak pakai Pengeras suara Allah tidak mendengar Itu namanya dosa Menganggap Allah tidak mendengar Jadi Ya Ya Rafa Jum Juga ayat Rafa Ayat 305 itu Wadkum Rabbaka Finafsika Wadkum Rabbaka Finafsika Tadur Amfakir Ya Itulah Doa Berzikirlah Tidak Tidak Dan jangan Termasuk Orang yang Lengah Itulah Inilah Tuduh Kira-kira Cara untuk Kita Masuk Mari kita Hulasohnya Bagaimana Itu Cara untuk Mendapatkan Isimah Bagaimana Itu Pertama Dengan Menjadi Muslimah Yang Ka'afah Menyeluruh Jadi bukan hanya Namanya Atau KTP-nya Tapi melaksanakan Kegiatan Kewajiban Segara Muslim Atau Muslimah Semua Ibadah Harus Lillah Ita'ala Mata Semuanya Lillah Ita'ale Bukan Lillah Seperti Wamahya Yamati Lillah Irabbil Alamin Semuanya Lillah Lalu Semua Harus Dengan Ikhlas Mohon Riba Allah Saja Jadi Kita Ikhlas Hanya Mohon Riba Allah Tapi Apa Tidak Mohon Pergenjaran Kalau Kita Mohon Rindu Itu Lebih dari Ganjaran Sebab Rindu Allah Itu Bisa Lebih dari Ganjaran Kalau Ganjaran Ganjaran Saja Tapi Rindu Allah Yang lain-lain Jadi Hidupnya Tenang Pokoknya Semuanya Tenang Harus Berdasarkan Eksan Berprinsipkan Eksan Itu Yang saya Katakan Nanti Jadi Kita Berbuat Itu Kita Yakin Bahwa Allah Melihat Apa Yang Kita Kerjakan Jangan Suka Pamer Kita Sampai Ke Jangan Suka Pamer Kita Jangan Seperti Ayam Yang Telur Satu RT Dengar Dengar Petak 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 Jangan Terus Diam Sebab Taqwa Itu Akan Menjadi Rasan Apapun Yang Kita Berdiri Jadi Jangan Sampai Amat Kita Hilang Karena Diberahkan Diberahkan Wanti Wanti Nabi Itu Dimanapun Berada Harus Ingat Perbuatan Jilekmu Dengan Perbuatan Baik Nanti Akan Inilah Yang Dapat Kita Sampaikan Kalau Yang Selain Itu Mungkin Nafiran Kita Sampai Mendua Kafartul Majlis Subhanaka Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Kurang Baik Suasanya Kurang Baik Suaranya Terima kasih 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 Walaupun Mungkin Pada saat Sekarang Terkenjala Sedikit Sinal Tapi Insya Allah Dari Materi Yang Dibagikan Oleh Pemateri Bisa Nanti Kami Share Kembali Kami Akan Bagikan Rekamannya Setahun Mudah-mudahan Nanti Ilmu Yang sudah Diberikan Kepada Kita Semuanya Bisa Menjadi Motivasi Untuk Kita Dalam Rangka Mencari Perlindungan Kepada Allah Semua Ta'ala Terutama Pada Saat-saat Wabah Yang melanda Negeri Kita Ini Kemudian Bapak Ibu Hadirin Di Masjid Nurudda Dan Seluruh Yang hadir Lewat Media Alhamdulillah Pada malam hari Ini Yang hadir Cukup banyak Lewat media Ada dari Jogja Ada pula Dari Bandung Ada pula Yang dari Australia Selain itu Salah satu Mahasiswa Yang alumni SMA Menteri Bungrung Ikut Hadir Juga Pada Tajian Malam hari Ini Tapi Mohon maaf Apabila Di dalam Pelaksanaan Tajian Pada Malam hari Ini Ada Sedikit Tergantung Dengan Sinyal Mudah-mudahan Di Kajian Yang akan Datang Kita Tetap Bisa Lebih Stabil Lagi Lebih Baik Lagi Karena Insya Allah Kajian Malam Rabu Ini Akan Terima Minggu Dengan Pemateri Dari Keluarga Bani Muslim Rakyat Bapak Muslim Itu adalah Salah Satu Tokoh Penggerak Islaman Di Bumi Berangkal Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Putra-putranya Masih Ikut Menjadi Tokoh Penggerak Muslim Di Bumi Berangkal Dan Untuk Saat Ini Alhamdulillah Berangkal Itu Sudah Ada Kontok Pesantai Lagi Yang dahulu Ini sedikit Informasi Tambahan Dulu Sudah Ada Pena Kontok Dan Sekarang Alhamdulillah Sudah Ada Lagi Dan Di Set yang Saya Tampilkan Itu Salah Satu Kontok Kita Yang Poses Pembangunan Dan Kita Menelesaikan Pembangunan Kamar Mandi Dan Kami Panitia Mereka 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 Kalau Mereka Dari Hadirin Atau Pemirsa Atau Nabi Yang Mendapatkan Rekaman Dari Dalam Peradaban Islam Panitia Mengubi Kepanitia Panitia Siap Menerima Mungkin Itu Bapak Ibu Untuk Kajian Dari Ini Kurang Mereka Mohon Maaf Kita Tutup Temuan Pada Malam Hari Ini Subhanallah Warabun Wabijam Buka Wasyidu Allah Ilah Ilah Anta Abik Siap Dari Kas Pagkuli Dari Apik Antonio Sang Ilah Sda H Assalamualaikum